Halo Halo balik lagi bersama Cikipau ya balik lagi bersama Cikipau dan seperti biasa kita bakal bahas Gemira lagi jadi Gemira ini baru aja selesai maintenance dan kita bakal ngelihat apa aja sih yang di-update ya jadi untuk update-an pertama itu adalah mengenai masalah perbaikan bug ya mudahan nantinya setelah ada perbaikan bug itu cheater-cheater itu pada minggat ya pada minggat kalau ditanya apakah developernya enggak eh tidak bergerak enggak juga ya selama masih ada progress masih ada harapan gitu ya kecuali tidak ada progress sama sekali karena kalian bisa lihat kalian bisa lihat di websitenya Mira selalu merhatiin maksudnya gini developernya ini bergerak atau tidak apakah cuek atau tidak Nah jadi kalau kita lihat pada bagian websitenya ini sebenarnya gamenya ini kalau kalian perhatiin forum Mira nya itu setiap hari mereka melakukan bennet ya setiap hari mereka melakukan bennet nah bennet terakhir itu dilakukan di tanggal 9 tanggal 9 September ya Nah yang di-benet pada tanggal 9 September adalah 1300 akun yang di-benet yang mungkin masih ada yang lolos ya mungkin masih ada yang lolos tapi enggak enggak akan panjang deh enggak akan panjang seperti itu nah total akun yang di-benet adalah 10.792 akun yang di-benet Hai jadi kalau kalian bilang ah ini banyak fiturnya sama developernya enggak enggak merhatiin ada progress ya bedain bedain maksudnya Oh bukannya Anu tapi penglet dari progressnya selama itu progressnya tetap dilakukan tetap berjalan kenapa enggak gitu loh semua game hampir hampir semua game itu ada cheat ya hampir semua game itu ada cheat Hai cuma ada yang memang tipikal cuek ada yang memang ada progress peningkatan Nah kita lihat sendiri game ini sebenarnya ada peningkatan apa tidak seperti itu ya Hai Nah jadi kalau kalian merhatiin website official Mira itu mereka tiap hari melakukan bennet akun tiap hari ya tiap hari mereka melakukan bennet akun Nah dan selesai maintenance ini mereka juga eh memperbaiki ebat ya Moga aja yang dimaksud bak ini juga memperbaikin eh kesalahan kesalahan game sehingga bisa ditembus ya semoga aja nantinya kita belum tahu apakah masih ada cheater atau enggak tapi moga aja udah jauh berkurang tapi memang dari awal launching sampai sekarang itu jauh berkurang banget namanya cheater kalau kalian baru main di awal wah itu bahambur cheater ya tapi lambat laun udah mulai berkurang Hai nah kemudian kita lihat lagi mengenai masalah update ya update-nya apa aja update-nya ini kita bisa lihat itu dia penambahan server ya jadi ada dua server baru di game ini Hai kemudian ada fitur yang akan baru dibuka yaitu hidden file capture kemudian ada dua kostum baru sama perbaikan bug ya perbaikan bug seperti itu Hai nah jadi kalau untuk kita bahas mengenai masalah kostum kita lihat dulu nih kostumnya seperti apa Hai untuk outfitnya yang baru ya baju dia masuknya ke baju Hai jadi bajunya yang baru itu yang ini ya Wow gila sih Hai bajunya yang baru ini kemudian kita cek yang lain ini sama ini ya ini baru ini untuk job sorcerer ya untuk job sorcerer Hai Napa nggak tahu untuk job-job yang lainnya kemudian ada juga mon baru-mon baru itu ini dia ya brindlet forkinator ya bedanya sama mon yang atau tunggangan babi yang ini itu dia ada coraknya Hai nah cuma po ini enggak tahu apakah ini tipenya achievement maksudnya hadiah atau enggak kalian musti beli sendiri Oh tapi kalau ada gold pun enggak bisa enggak tahu ya Nah ini po belum tahu apakah ini banyak dia karena ada tulisannya achievement achievement ya achievement itu ya ibaratnya tep pencapaian kalian jadi kalian mesti menyelesaikan atau menaikkan skill kalian sebanyak 60 kali baru ini terbuka nah enggak tahu nanti kalau udah terbuka apakah musti beli juga Hai atau dapat hadiah seperti itu ya nah kemudian eh masuk pada bagian eh Hai Hai hidden Valley capture eh hidden Valley capture nah jadi di dalam game ini itu setiap namanya hidden Valley-hidden Valley ya ada Bintuan Valley kemudian ada snake Valley kemudian ada Redmond Valley ketiga tempat ini adalah tempat mining Dark Steel tempat mining Dark Steel tujuannya apa? kalian nantinya bakal harus memperebutkan territory jadi ibaratnya klien kalian udah menguasai territory atau wilayah Bincheon Valley nanti kalian bakal mendapatkan 15% pendapatan Dark Steel ya klien kalian jadi ibaratnya 15% itu pajak jadi nanti kalau kalian udah berhasil mendapatkan ini klien kalian bakal mendapatkan pendapatan Dark Steel ya nah pun gak tau apakah pendapatan 15% lebih banyak atau jatuhnya atau jatuhnya itu ya tetap seperti itu tapi kita lihat dulu pada bagian video penjelasannya kita cepetin sedikit ya karena takutnya ini copyright ya copyright nah tuh kalau disini dia bilang itu kalian bisa cek aja di video Youtubenya Wimet Global disini kalau dia bilang akan menerima 15% Dark Steel dari setiap Dark Steel yang didapatkan ya maksudnya dihadirin Valley maksudnya dari setiap Valley yang kalian kuasai teritorinya jadi seperti itu jadi kalau prediksi PO karena ini juga belum dicoba karena belum dimaksudnya belum diterapkan tapi udah diimplementasikan fiturnya nantinya klien kalian bakal mendapatkan 50% pajak penghasilan Dark Steel nah ini gak tau apakah sistemnya daily atau gimana nantinya itu juga bisa dibagikan ke anggota klien seperti itu ya tujuannya apa tujuannya nantinya pastinya ekip-ekip ke atas nantinya itu kan butuh Dark Steel yang banyak ya butuh Dark Steel yang banyak mau tidak mau ya mungkin fitur ini bisa menyelamatkan kita pemain ya buat nge-crafting item-item misalnya kayak fir merah nantinya seperti itu otomatis otomatis lagi jika ada fitur seperti itu adalah prediksi PO adalah nilai tukar draco nantinya bakal jauh meningkat drastis jadi ini kan nilai tukar draco sekarang adalah 101.124 nantinya prediksi PO ini bakal jauh lebih banyak jika udah ada orang atau klien yang menguasai daerah teritori ya menguasai daerah teritori ini bakal meningkat drastis karena 15% loh berarti secara gak langsung ini bakal dailynya bakal 15% jauh lebih banyak peningkatannya ya jadi kalau misalnya 101.124 kasarannya ya nanti besoknya ini bakal nambah 15% dari 11.124 seperti itulah kemungkinan seperti itu prediksi PO ya nah jadi kalian kalian bisa menguasai teritori jadi ini cukup ini juga sih cukup apa ya cukup menarik juga ya nantinya bakal ada perebutan nah kemudian adalah masalah yang kayak klien war ini teritori klien teritori ini bisa kalian masuki setelah ini gak bisa sih karena kalau kalian lihat ini ada 3 teritori kan semuanya adalah tempat mining dark steel nah klien kalian bisa masuk ke teritori ini setelah klien kalian berhasil menguasai teritori jadi kalau klien kalian tidak berhasil menguasai teritori dari salah satu wilayah ini ya sama aja kalian gak akan bisa masuk ke dungeon ini ya kalian gak akan bisa masuk ke dungeon ini jadi udah pasti bakal ada 3 klien terhebat untuk menguasai 3 teritori ini ya ini bakal menjadi pertempuruan sengit ya karena kalian bisa lihat dungeon nya itu drop nya merah 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 ya paling kecil aja bincang vale aja musuhnya di level 75 seperti itu nah untuk dungeon ini sendiri bisa kalau misalnya kalian udah menguasai nantinya kalian bisa masuk setelah satu minggu ya kalau yang mau baca itu satu minggu setelah kalian menguasai baru kalian kalian bisa masuk nah untuk perebutan kalian teritori sendiri nah makanya disini kan ada dijelasin 5D 6 jam until the valley capture start seperti itu ya jadi kalau misalnya baru mendapatinya sekarang ya seminggu lagi baru bisa namanya masuk ke dungeon nya seperti itu jadi dungeon nya ini seminggu sekali kalau prediksi people bukan bukan tipikal dungeon daily seperti itu ya oke itu aja sih mengenai masalah update-an game mira kali ini tadi udah ada oh ya satu lagi sebenarnya yaitu ada NPC nah ini juga belum tahu karena yang bisa mengakses ini hanya punya ketua clan ya kok nggak tahu ada jadi NPC ini adalah fiturnya baru dibuka pada bagian Darksteel Merchant ini ya Darksteel Merchant ini juga baru dibuka kalian bisa cek you can buy Darksteel now nah seperti itu nah ini juga kok nggak tahu apakah ini nantinya hanya akses untuk clan saja atau bisa jadi akses ke semua member eh ke semua pemain ya maksudnya gini apakah nanti disini kalau dituliskan bincen valid Darksteel Merchant apakah nantinya kita itu bisa beli Darksteel lewat gold juga nah itu Paul nggak tahu ya kalau nggak tahu ya karena disini juga ada namanya Darksteel exchanger ini kalau ini kalian udah tahu ya tuh seperti itu nah ini jadi Paul belum tahu kalau itu exchanger menukarkan Darksteel ke item ini Paul nggak tahu ini Darksteel Merchant karena ini belum bisa dicoba ya you cannot buy Darksteel now jadi untuk update annya pada maintenance kali ini 9 September 10 September itu update hari ini semoga bermanfaat sampai ketemu di video berikut kemudian 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 Terima kasih.